Intro Selamat datang di kursus online DHIS 2 Pada video ini akan disampaikan tutorial pembuatan data elemen dalam DHIS 2 dengan mengambil studi kasus sebagai berikut Laporan kesehatan ibu dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, tahun 2019, bulan September Data yang digunakan sebagai contoh bukan data sebenarnya, hanya digunakan untuk kepentingan tutorial Terdapat sejumlah variable yang terdapat pada list dan juga value data dalam kolom jumlah Sebagai contoh, variable yang akan dibuat menjadi data elemen dalam video tutorial ini yakni variable jumlah K1 ibu hamil Berikut ini langkah pembuatan data elemen jumlah K1 ibu hamil Pertama, mencari aplikasi data elemen pada kolom search app dengan cara mengetik data elemen kemudian klik aplikasi tersebut Untuk menambahkan data elemen, pilih tombol plus pada bagian kanan bawah Isi nama lengkap data elemen dengan jumlah K1 ibu hamil Kemudian isi nama singkat data elemen dengan K1 bumil Isi kode data elemen dengan ANC K1 Pilih domain type aggregate, karena data elemen ini akan diisi dengan value data aggregate Kemudian pilih value type number, karena data elemen ini akan diisi dengan value berupa angka Kemudian pilih aggregation type, sum, karena data elemen ini akan dilakukan penjumlahan atau akumulasi dalam laporannya Kemudian tentukan level organisasi unit yang akan menjadi level agregasinya Dalam contoh ini, data elemen akan diagregasikan sampai level kabupaten, sehingga pilih kabupaten atau kota Kemudian klik tombol save untuk menyimpan data elemen yang sudah dibuat Jika penyimpanan berhasil, maka akan muncul notifikasi pada bagian tengah bawah layar Sakses Dan secara otomatis, data elemen akan muncul pada list data elemen